ini dia bahan-bahannya saya siapkan satu gelas susu bubuk satu gelas oatmeal dan satu gelas kelapa lalu satu kaleng susu kental manis kita siapkan wadah wajan kita masukkan semua bahan susu bubuk kelapa sama oatmeal kita aduk-aduk ya kita aduk semua bahannya sampai warnanya menguning bubuk coklatan selamat menikmati nah sekarang ini udah agak kecoklatan ya terus ya terus diaduk ya sampai semua warna coklat merata ya sampai berubah warna nah apabila sudah warnanya berubah secara seperti ini agak-agak coklat kayak gitu ya lalu kita matikan kompor ya sudah cukup ini lalu matikan kompor lalu kita ambil wadah lalu kita tuang ke wadah lalu kita tambahkan susu kental manis setengah gelas atau tambahkan kurma selai kurma ya terserah sesuai selera jadi saya pakai selai kurma nah ini hasilnya lalu saya tadi kasih parutan coklat saya kasih sedikit parutan coklat kalian bisa tambahkan apa saja sesuai selera kalian ya biar rasanya enak biar rasanya enak banget lalu kita ambil sedikit adonan kita bulat-bulat nuh sebesar itu kita bulat-bulat bulat-bulat ya nah ini dia hasilnya cantik sekali ini dia bola-bola oatmealnya sudah jadi tidak harus dicampur susu kental manis atau selai kurma kalian bisa campur juga madu tidak apa-apa pakai madu juga ya cip- abonani kip- abonani cip- prART padat na ya b abonani ini dia teman-teman bola-bola oatmealnya sudah jadi tuh lihat ini di hasilnya ya gampang banget buatnya simpel banget buatnya ya tapi rasanya mantul ini cocok untuk kalian yang sedang diet ya oke teman-teman see you on the next video bye bye